Tim Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas NMB Aloysius Renwarin mengamini kliennya bermain di kasino Singapura. Lukas NMB disebutnya bermain saat sedang berlibur. Aloysius membantah kliennya bermain di kasino sampai menghabiskan uang sejumlah miliaran rupiah. Menurutnya Lukas NMB bermain di kasino hanya untuk menghilangkan penatnya saja. Aloysius juga menambahkan ia membantah bahwa Lukas NMB mengalirkan uang ke kasino di luar negeri. Ia juga menegaskan kliennya ke kasino hanya untuk bermain melepas penat dan bukanlah untuk menyamarkan harta. KPK memastikan bakal mendalami aliran dana Lukas NMB ke kasino di luar negeri. Pengalian dana ini disebut bisa masuk dugaan pencucian uang. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan KPK Tengah mencari bukti pencucian uang dari pengalian dana ke tempat judi tersebut. Dari data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan terkait aliran dana itu dipastikan diusut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!